Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pemirsa dari manapun anda berada di seluruh dunia Baik yang berada di dunia nyata, dunia maya, maupun di dunia goib Pada kesempatan kali ini, Ciyung Channel akan mengajak teman-teman semuanya untuk sedikit membahas satu perkampungan yang sangat ramai sekali di kawasan Pegunungan Ijen Yang tepatnya di arah Bondoso Baiklah pemirsa, teman-teman semuanya yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini Alangkah lebih baiknya untuk membantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Ciyung Channel Video ini saya mulai dari perbatasan sini Dari arah barat Pegunungan Ijen itu ada salah satu tempat namanya Desa Sempolan Nah, disini ada perbatasannya juga Ini adalah salah satu bentuk perbatasan rest area Sempolan Jadi kalau teman-teman selepas dari Ijen pulang lewat Bondo Woso Nanti akan menemui tempat ini Tempat ini sangat bagus sekali Kanan-kirinya ada rest area, jalannya juga bagus Nanti teman-teman juga bisa selfie-selfie di tempat ini Atau sekedar santai-santai Jalannya juga sangat mulus sekali Nah, ini yang terbaru di sebelah kanan Terdapat rest area dan juga gazebo-gazebo Terdapat tempat parkir juga Nah, salah satu yang unik dari tempat ini adalah Yaitu banyaknya rumah persil Atau rumah perkebunan Yang berjejer-jejer rapi Di sepanjang jalur ini Tidak panjang sekali Cuma kurang lebih satu kiloan lah Terdapat perumahan Rumah-rumah persil kanan-kiri Jalan yang sangat rapi sekali Terdapat banyak fasilitas di kawasan ini Mulai dari pom bensin Pom mini Atau ada juga Pasar-pasar sembako Terus pasar-pasar tradisional juga ada Ada tempat-tempat nongkrong juga Dan juga yang tidak terlupakan Yaitu ada ATM Jadi mempermudah teman-teman Kalau berkunjung ke tempat ini Itu ada ATM BRI Seperti ini kawasan Sempolan ini Namun Kalau teman-teman lewat kawasan ini Harus pelan-pelan Karena banyak anak kecil lalu lalang Banyak orang lalu lintas disini Warga sekitar yang pulang dari perkebunan Tak lupa juga Tetap dijaga kebersihan Kalau melewati jalur ini Jangan membuang sampah sembarangan Karena kampung ini sangat asri sekali Terdapat masjid Ada bukesmas pembantu Dan yang tak dilupakan juga Mengenai keamanan disini sangat Diutamakan Terutama disini Terlihat sekali Ada kantor Polsek Nah ini pasar tradisionalnya Sebelah kanan Ada buskesmas sebelah kiri Dan tidak terlupakan Ini di depan Ada kawasan polsek Sempol Sebelah kiri Polsek Sempol Kawasan ini sering masuk Di Berita-berita Terutamanya Waktu itu seringkali disini ada Banjir Nah ya wilayah ini Wilayah ini mulai dari Sebelah kiri sampai ke kanan Ini terjadi Luapan banjir Seringkali terjadi luapan banjir Di kawasan ini Maka dari itu Kalau berkunjung disini Sangat Disarankan Untuk Tidak di musim hujan Selepas dari itu Ada Sarana Sarana pendidikan Dan sebelah kanan ini Adalah jalur Menuju ke Perkebunan rolas Atau disitu Nanti ada Perkebunan kopi Dan juga ada Perkebunan stroberi Bisa Dikunjungi oleh Wisatawan Baiklah Teman-teman Itulah yang bisa kami sampaikan Terkait Satu informasi Perkebunan Perumahan Yang terdapat Di tengah-tengah Pegunungan Ijen Yang arah Buntowoso Sekali lagi Bagi teman-teman Yang baru menemukan Channel ini Alangkah baiknya Untuk membantu Channel ini Berkembang Dengan tekan Tombol subscribe Like Comment Dan share Serta Jangan lupa Aktifkan loncengnya Agar tidak Ketinggalan video Terbaru Dari Jiyong channel Apabila ada Salah kata Mimin Minta maaf Yang sebesar-besarnya Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh